Ratusan rumah dan dua jembatan di Kabupaten Seluma rusak berat akibat diterjang banjir. Cuaca buruk di Kabupaten Seluma sejak sepekan terakhir mengakibatkan ratusan rumah dan dua unit jembatan rusak berat karena terjangan banjir. Jembatan yang rusak terjadi di desa Pagarbanyu, kecamatan Ulu Talu, dan di desa Padang Merbau, kecamatan Seluma Selatan. Jembatan gantung rusak karena tidak lagi kuat menahan debit air yang tinggi saat cuaca buruk melanda Seluma. Akibatnya kini akses transportasi desa dan jalan sentra pertanian menjadi terputus. Badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Seluma terus melakukan pendataan terhadap dampak bencana alam sepekan terakhir. Tercatat ada ratusan rumah, dua jembatan, dan satu titik jalan terputus akibat bencana banjir. Di selisingan hampir 60 buah rumah, Soekarami hampir 20 buah rumah, Air Periukan juga begitu hampir 20 rumah, Moratimput juga begitu sekitar 20 rumah, hampir 100 rumah, yang kalau kita materialkan memang ratusan juta. Oleh sebab itu, kami semampu kami tetap berkarenasi ke dalam hal ini Pemda Kabupaten Seluma untuk mengatasi permasalahan musibah ini. Saat ini BPBD terus menyiagakan personilnya agar dapat diturunkan jika bencana susulan kembali terjadi. Potensi bencana akan terus ada jika cuaca buruk masih melanda dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Seluma, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.